Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat junduh channel dimana berada Alhamdulillah, Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Kembali lagi bersama Ana Dair Robi di tayangan junduh channel Pada program kisah-kisah teladan atau kisah lainnya tentunya bermanfaat buat semua sahabat junduh Sahabat junduh, pada kali ini Ana akan membahas tentang ciri-ciri fisik Rasulullah SWT Pernahkah sahabat junduh membayangkan atau teriang-iang seperti apa wajah daripada Nabi Muhammad SAW Atau fisik daripada Nabi Muhammad SAW Dan Alhamdulillah, ternyata banyak riwayat menceritakan seperti apa fisik Nabi Muhammad SAW Dari kitab Syamil Muhammad juga ada Al-Insanul Kamil Kemudian dari beberapa referensi yang pernah Ana baca di dalam kitab Sahih Bukhari Dan juga dari beberapa ulamat Dan di sini Ana juga banyak mengutip dari pernyataan Syekh Ahmad Al-Mishri Yang mengenai pembahasan ciri fisik Rasulullah SWT Seperti apa kelanjutan pada pembahasan ini Jangan lupa bantu channel ini dengan share, like, komen dan subscribe bagi yang belum dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayat update-nya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ciri-ciri fisik Rasulullah SAW Jadi sahabat jundu, dari tinggi Nabi Muhammad SAW itu tingginya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek Jadi sedap Dan kemudian Nabi Muhammad SAW itu memiliki bentuk badan yang bagus Postul tubuhnya juga bagus tanpa menawan Jadi kalau kita lihat itu seperti proporsional Tidak kurus dan tidak gemuk juga Jadi proporsional, seimbang, luar biasa Masya Allah Kemudian Nabi Muhammad SAW ini memiliki rambut juga itu tidak terlalu keriting dan tidak terlalu lurus Jadi rambut Rasulullah SAW itu sedang Jadi kalau ibaratnya itu bahasanya ikal Jadi bergelombang seperti itu Dan Nabi Muhammad SAW rambutnya itu tergerai sampai di bawah telinga Kadang Nabi Muhammad SAW itu juga sampai bawah sampai sini ya Dan Nabi Muhammad SAW itu kalau dicukur semua Itu jika selesai tahalul Yaitu 4 kali umroh dan 1 kali haji Kemudian dahi Rasulullah SAW itu lebar Kemudian alis Nabi Muhammad SAW itu hitam, melengkung Seperti lingkaran yang hilang Jadi melengkung, bagus Jadi alis Nabi Muhammad SAW itu bagus Melengkung, tidak menyatu Dan di antara alis Nabi ini ada urat syaraf Di sini ada urat syaraf merah Dan bahkan dikatakan itu berbentuk lapas jalallah Jadi Allah itu kalau Nabi Muhammad SAW marah Itu sangat kelihatan banget nih Jadi sangat kelihatan banget nih syaraf merah yang ada di tengah-tengah ini Dan ada juga yang mengantarkan bahwa saatnya Alis Nabi Muhammad SAW itu menyatu Dan itu dari riwayat yang diceritakan dari kisah Ummu Ma'abad Wallahu'alam bisawab Kemudian sahabat junduh Hidung Nabi Muhammad SAW itu melancung ke depan Ujungnya itu kecil Seperti huruf alif Kalau kita lihat dari lurus itu seperti huruf alif Nah di atasnya itu terdapat cahaya Dan ini semua sahabat Nabi Muhammad SAW yang menceritakannya Dan itu seperti ada nampak seperti ada cahaya di atas hidung Nabi Muhammad SAW Jadi hidung Nabi Muhammad SAW itu jika diperhatikan itu seperti memancung ke atas Wallahu'alam bisawab Kemudian bola mata Nabi Muhammad SAW ini Ini kan bola mata ini ada yang putih ada yang hitam Nah yang putih ini putih banget Kemudian yang hitam ini hitam banget Itulah mata daripada Nabi Muhammad SAW Kemudian Nabi Muhammad SAW itu memiliki Bulu mata Ya bulu mata itu yang panjang Kalau bahasa kita itu lentik Tapi kita tidak etis kalau kita taruh bahasa lentik Jadi bulu mata itu panjang jadi nampak Bagus gitu Kalau kita melihat mata Bulu matanya panjang kan cakep banget Luar biasa Kemudian pipi Rasulullah SAW itu lembut Dan jengot Nabi Muhammad SAW itu lebat Dan rapi Lebat tapi rapi Kemudian mulut Nabi Muhammad SAW itu lebar Menunjukkan fase berbicara Kalau mulut kecil itu kan susah omong Dan samar Ini biasanya kebanyakan Dan kedengarannya juga samar Kalau orang mulut kecil Tapi kalau mulut lebar itu Menandakan ia fase dalam berbicara Kemudian Gigi Nabi Muhammad SAW itu rapi Rata Kalau kita kan giginya ada yang gingsul Ada yang macam-macam Modal-modal Dan ada gigong yang juga kuning Tapi gigi Nabi Muhammad SAW itu putih Dan rata Dan jika beliau berbicara Itu nampak ada cahaya Di antara gigi beliau Luar biasa Masya Allah Kemudian Rasulullah SAW itu Kalau berjalan itu cenderung ke depan Tubuhnya cenderung ke depan Jalannya juga cepat Langkahnya panjang Dan cenderung ke depan Dan karena jalannya Saking cepatnya Sahabat ini lari mengejar Luar biasa Masya Allah Akhirnya Nabi bilang Kepada para sahabatnya Kalian jalan di depan Biar aku yang di belakang Dan Nabi Muhammad SAW itu Jalan di belakang Bersama orang yang sakit Orang yang sepuh Dan dia bersama-sama Ketika berjalan Luar biasa Masya Allah Sahabat jundu Di mana pun berada Para sahabat menceritakan Bahwasannya Jika diperhatikan Beliau Nabi Muhammad SAW Dada dan perutnya itu rata Dan ini menunjukkan Bahwa Nabi Muhammad SAW ini Adalah olahragawan Mungkin ketika beliau Jalan cepat Itu sedang olahraga Wallah Dan ini Luar biasa Masya Allah Tubuh yang benar-benar Dijaga oleh Nabi Muhammad SAW Jadi tidak sembarangan Makanya Kalau kita olahraga Mungkin insya Allah Termasuk daripada Sunnah Nabi Muhammad SAW Karena menjaga Kesehatan Menjaga tubuh Kemudian Nabi menggunakan Cincin dari perak Nah ada tiga bacaan Di dalam cincin Nabi Muhammad SAW itu Ada tulisan Allah Kemudian di tengah Rasul Kemudian Muhammad Nah cincin itu Dibuat khusus Untuk Nabi Muhammad SAW Dan fungsinya juga Bukan hanya cincin saja Tapi cincin daripada Nabi Muhammad SAW ini Juga berfungsi Sebagai stempel Tempel daripada Nabi Muhammad SAW Makanya Jika dia stempel Nabi itu Kurang lebih seperti itu Antara Allah Rasul Muhammad Luar biasa Masya Allah Dan sunnahnya Kalau memakai cincin itu Ada di kelingking Kemudian dibalikan Jadi banyak riwayat juga Ini mengenai Sunnah memakai Cincin Di lengan Tangan kanan Biasanya Di bagian Jadi kelingking Itu sunnahnya Seperti itu Sahabat junduh Dimana berada Ini semua Berasal dari riwayat Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW Karena mereka Yang paling dekat Dengan Nabi Muhammad SAW Makanya banyak Meriwayatkan tentang Sifat daripada Nabi Muhammad SAW Ciri-ciri fisiknya Ciri-ciri cara Berjalannya Apalagi Banyak hal-hal Kejadi-kejadian Yang luar biasa Di luar Nalara logika Manusia Itu banyak sahabat-sahabat Menceritakan Sahabat junduh Dimana berada Ada yang menarik Jika Nabi Muhammad SAW Duduk bersama Para sahabatnya Dan lainnya Nah itu Nabi yang paling nampak Padahal kalau Jika berdiri nih Nabi Muhammad SAW ini Ada salah satu dari sahabat itu Ada yang tinggi banget Ada yang besar banget Ya Dan Nabi Muhammad SAW Kalah tingginya Tapi ketika lagi duduk bareng Maka yang nampak Hanya Nabi Muhammad SAW Luar biasa Masya Allah Dan ini menandakan Bahwasannya Allah SWT Menguliakan Dan mengangkat Kedudukan Nabi Muhammad SAW Di antara yang lain Luar biasa Masya Allah Dan ini merupakan Adalah bentuk Jezat Nabi Muhammad SAW Dan kemuliaan Untuk Nabi Muhammad SAW Dasyat luar biasa Masya Allah Kemudian sahabat junduh Nabi Muhammad SAW Jika menunjuk Tidak menggunakan jempolnya Atau apalagi telunjuknya Itu Nabi Muhammad SAW Kalau menunjuk Tapi dengan apa Nabi Muhammad SAW itu Kalau menunjuk Itu dengan Seluruh jarinya Jadi begini Ya silahkan Dan lain-lain Dan jika Nabi Muhammad SAW ini Takjub dengan sesuatu hal Maka Dibalikan tangannya Luar biasa Masya Allah Kemudian sahabat junduh Nabi Muhammad SAW ini Lebih banyak menunduk Daripada menengok ke atas Dan lebih banyak Berfikir dan merenung Dan kemudian Nabi Muhammad SAW ini Jarang berbicara Kalaupun berbicara Beliau berbicara itu Tidak berlebihan Pas dah pokoknya dah Dan jika berbicara ini Beliau selalu Mengawali dengan Mengucapkan Menguji kepada Allah SWT Dengan Alhamdulillah Kemudian di akhir Dari pembicaraan Juga mengatakan Menguji Allah SWT Alhamdulillah Dan Nabi Muhammad SAW ini Jika berbicara Itu sahabat menunduk semua Diam Nggak ada yang ikut Ngomong juga Pokoknya diam dah tuh Dan ibaratnya tuh Ketika Nabi Muhammad SAW Berbicara Itu sahabat Sakin tenang itu Hingga seperti Ada burung Di punggung Daripada para sahabat Sakin tenang itu Ya kalau tenang Jangan sampai Daripada burung ini Kabur Sakin tenangnya Sakin sejuknya Mendengarkan Apa yang disampaikan Oleh Nabi Muhammad SAW Dan kemudian Tidak ada yang berani tuh Bertengkar Atau berdebat Apapun itu Di depan Di hadapan Nabi Muhammad SAW Dan perlu diketahui Sahabat dulu Jika beliau Menyuruh Atau memerintahkan Maka para sahabat itu Berubut Untuk Memelaksanakannya Berubut tutup Bahkan menanti Nanti tuh Apa yang diperintahkan Oleh Rasulullah SAW Luar biasa Masya Allah Itu sakin girangnya Sakin girangnya Yang kita cinta itu Menyuruh kita Dan ini gak usah Jauh-jauh deh Aneh Amat guru Aneh nih Itu kalau guru Aneh Memerintahkan Apa kepada Aneh Itu Aneh girang Luar biasa Dan gak pernah menolak Dan Aneh kerjakan pun Juga penuh keikhlasan Luar biasa Seneng gitu Dan bahkan Menanti-nanti Apa sih perintah lagi Daripada guru kita nih Apa perintahnya gitu Dasar luar biasa Masya Allah Dan bahkan Kalau zaman sekarang ini Masih banyak nih Orang yang pada Ngumpet daripada gurunya Takut diperintah Takut disuruh ini Dan itu Padahal Itu adalah Jalur kita tuh Mendapatkan syir Daripada guru kita Itu adalah Jalur keberkahan kita Di dunia akhirat Tapi orang Gak banyak tahu Malah menghindar Bahkan banyak orang Yang gak mau nih Dia cuma mau belajar Ilmunya aja Tapi Untuk mahabbahnya Atau khidmat itu kurang Justru ya Diberintahkan oleh Sakin lembutnya Itu kulit Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Padahal sahabat jundul Jika dilihat dari sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini adalah pekerja keras Tapi tangannya tuh Tetap lembut Dasar luar biasa Beliau kan Dikisahkan Direwetkan Dari sejarahnya Beliau itu Pengembala kambing Pengembala Dan pekerja keras Tapi tangan itu Tetap lembut Itulah kemuliaan Yang diberikan oleh Allah SWT Kepada Kasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini jika bersalaman Kepada para sahabatnya Atau siapapun Beliau itu Selalu mengucap Salam terlebih dahulu Kemudian Beliau kalau salaman itu Enggak Enggak lebih dulu Itu ngelepas Ditungguin Sampai Lawan ini Melepas lebih dahulu Jadi menunggu tuh Orang lain tuh Melepas tangannya Agar tidak tersinggung Itulah kemuliaan Adab Daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Sahabat Jundu Ada pertanyaan nih Eh dari Mulit-ulit aneh Dan dari beberapa orang ini Apakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini berpakaian Gambis Seperti Laiknya Gambis Giza gitu Gambis Giza kan Model-model ya Ada yang warna Biru Ijau Hitam Dan lain-lain Dan Perlu diketahui Sahabat Jundu Gambis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini Sebenernya Gak ada role model Ya biasa aja Sederhana Karena zaman dulu kan Modelnya belum ada Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini Paling senang Memakai Gambis berwarna putih Nah ini Jadi acuan Jadi warna putih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini Sangat Sangat disukai Dan kemudian Kalau kita lihat Kalau kita mau lihat Model daripada Pakaian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti apa Kita bisa lihat Di Youtube Gambis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi kalau bisa langsung Antum bisa Jalan ke Turki Di museum Tokapi Nah itu lah Sesederhana itu Ya gak ada Model-model Gambis sekarang Ada model seretan Ada yang Kancingnya di samping Atau gak pakai kancing Luar biasa Kalau Gambis Gambis sekarang Yang dulu-dulu Gak ada Model-model Kayak gitu Kayak sederhana simpel Pokoknya Kancingnya di tengah Dan lain-lain Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini selalu Menggunakan imamah Eh Imamah tuh Yang muter-muter Yang disini Di atas Dipakai peci Dipakai imamah Ya kan sering tuh Kalau kita lihat disini Banyak ulama Para habaib Kemudian Banyak para kiai Juga menggunakan itu Karena itu ada Sunnah Nabi Muhammad Sallam Terus gimana ya Kalau kita pakai nih Kita masih mudah pakai Ya gak apa-apa Kita pakai kan Bukan buat So-soan Gaya-gayaan Tapi untuk Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi Memang Kebanyakan lingkungan kita Belum siap menerima Orang-muter begini Hanya Orang-orang yang pas Keilmuannya Kemudian Dia dari Dari syiwabid Dan lain-lain Nah itu pantas Dipakai imamah Tapi kalau bicara Boleh atau tidaknya Semua Boleh Makanya Ya Khususnya anak laki-laki Boleh semua pakai Ya Untuk mendapatkan Pahala sunnah Nabi Muhammad Sallam Kalau kita nih pakai Ini mudah-mudahan Kita nih pakai Ya Kita cobain Jalan Ya yang ada Kita digibahin Kenapa Karena kita juga Belum mengepasin Belum menyesuaiin Kita pakai begitu Kita masih doyan Nongkrong Masih doyan Masih doyan Makanya kita digibahin Namanya kita ceritain Ya ilah Soalnya Tapi kalau nanti Pada waktunya Ini udah pas Udah Ilmunya udah Luar biasa Masya Allah Maka mungkin Lingkungan tuh Bisa nerimanya Tapi gimana Kalau pengen juga nih Mau pakai imamah Ya pakai dah Di rumah dah Biar nggak dikatain Namanya teman-teman Biar nggak digibahin Pakai di rumah lagi Soalnya sendiri Pakai Masya Allah Itu ada Ketentraman tersendiri Ada khas nih Nah Ini pakai jubah Dada lain Namanya soalnya sendiri Kan kadang Nanti Nggak ada Apa yang mau nanti Ria Ini kan Ini soalnya sendiri Dan nanti Mau mengambil Berkah daripada Sunnah Rasulullah Pakai Cobain Jangan sampai Nggak Cobain Dan jangan coba-coba juga Kita pakai Model-model gitu Eagle Gomis Ya Di lingkungan kita Yang belum bisa nerima Abis kita Dihabisin Tapi kalau nanti kuat Mentalnya nggak apa Apa sholat di masjid Pakai Nggak apa Apa Cuekin Luar biasa Masya Allah Tapi lama-lama juga Orang ngilainnya Oh Dia udah biasa Sholat begitu Udah biasa Nggak apa Apa Udah Awalnya doang Biasa dikata-katain Digibahin Biasa itu manusia Awal Tapi kita biasa Pakai lepis Ya Kita biasa Pakai kaos Tiba-tiba Pakai gomis Pakai imam Pakai tongkat lagi Ya Abis kita Diongongin Paling Sehari dua hari Atau seminggu Paling Udah Selesai itu Biasa aja orang ngeliat Biasa awal Awal doang Nggak apa-apa Cobain Cobain Insya Allah Insya Allah Inti Terbiasa hal itu Dan kemudian Ada pertanyaan juga nih Mengenai baru-baru ini Kan kalau kita melihatnya Ada pameran-pameran nih Eh barang-barang Nabi Muhammad SAW Itu ada yang nanya itu Apakah asli Apa yang enggak tuh Ya barang Nabi Muhammad SAW Wallah Sebenarnya Intinya itu Anda kurang paham ya Kalau mengenai Keaslian Daripada Pameran yang ada di Indonesia Atau kadang Di masjid-masjid Artifak Nabi Muhammad SAW Allah Karena itu ada ilmu tersendiri Mengenai Barang itu Biasanya Yang Anda tahu Barang-barang Peninggalan Nabi Muhammad SAW Itu yang dibawa Dari Turki Atau dari Arab Atau dari Denggara lainnya Itu biasanya Cara-cara Kita mengetahui Keaslian itu Biasanya ada Sertifikatnya Disamping daripada Peninggalan Nabi Muhammad SAW Contoh Tongkat Biasanya ada sertifikatnya Itu keasliannya Tapi kalau enggak Wallah Tapi disini Kita bisa mengambil Sebagai Pelajaran aja Edukasi Anggaplah itu Artefak Walaupun itu replika Tapi itu Sedikit mirip Yang ada di Museum Tukkapi Ya enggak apa-apa Enggak usah dipermasai Menterinya Ya Namanya replika Ya kan Replika Artinya itu Enggak asli Tapi menyerupai Aslinya Kemudian ada lagi Pertanyaan lagi Bagaimana Barang-barang ini Bisa ada di Turki Kan ada Turki tuh Kenapa kan yang Kalau kita tahu nih Peninggalan Barang-barang Nabi Muhammad SAW itu Paling banyak ada Di Museum Tukkapi Yang ada di Turki Ada pertanyaan Bagus juga nih Kok bisa nih Kan Nabi Muhammad SAW itu Ada di Arab Saudi Ada di Arab Kemudian kok bisa Barang-barang Peninggalannya Ada di Museum Tukkapi Turki Sebenarnya Di Arab Saudi pun Juga ada Peninggalan Nabi Muhammad SAW Karena gini Konsepnya gini Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW itu Banyak para sahabat Para sahabatnya Kemudian banyak Peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad SAW itu Dimiliki oleh Beberapa para sahabatnya Kemudian para sahabatnya ini Ya Bergerilya Atau Menyebar Menyebarkan dakwah Islam Dan ini kan Di tempatnya beda-beda Ada yang di negeri Palestine Kemudian ada di Turki Eropa Kemudian ada di Asia Itu tersebar Makanya Barang-barang Peninggalan Nabi Muhammad SAW itu Biasanya dimiliki Setiap negara Biasanya luar biasa Di Maroko Itu kan Maroko itu Kalau masa Terkenal Peninggalan Nabi Muhammad SAW itu Mangkoknya Mangkok Nabi Muhammad SAW Dan rambutnya Juga ada Jadi kan Rambut Kok rambut bisa ada Dimana-mana Ya iya Nabi Muhammad SAW itu Ketika mencukur Rambutnya itu Para sahabatnya itu Pada Pada megang semua Sebagai tabarruk Nah Kenapa ini sejarahnya Jadi gini Singkat sejarahnya Kenapa ada di Turki Jadi sejarah singkatnya Di zaman Khilafah Usmaniyah Barang-barang itu Diambil dari makam Rasulullah SAW Kemudian mereka Membawanya ke Turki Itu di zaman Khilafah Usmaniyah Pada saat itu Khilafah Usmaniyah itu Pemerintahan Islam itu Memang dipegang oleh Satu nih Khilafah Usmaniyah Makanya dia Memiliki hak Atau berhak Bisa membawa Barang-barang yang ada Di makam Rasulullah SAW itu Untuk dibawa ke Turki Karena kan memang Satu kekuasaan Kemudian fungsi dari Peninggalan Nabi ini Adalah sebagai Tabarruk Tabarruk Kecintaan kita Kepada Sang Nabi Bahkan ada Riwayat juga mengatakan Ada sahabat Nabi Yang jika sakit Kemudian menculukkan Rambut Nabi Muhammad SAW Kemudian itu Langsung sembuh Karena itu Kenapa ya Kok bisa sembuh Ya iyalah Ini adalah Rambut Nabi Muhammad SAW Kalau rambut gitu Belum tentu Bisa sembuh Itulah Mereka semua Bertabarruk Dari peninggalan Rasulullah SAW Karena itu punya Nabi Muhammad SAW Dahsyat luar biasa Kemudian ada pertanyaan lagi Sahabat judul Apakah benar nih Nabi Muhammad SAW itu Tidak ada bayangannya Nah ini menarik Sahabat judul Jadi Nabi Muhammad SAW itu Jika berjalan Ya benar Tidak ada Bayangannya Walaupun ada matahari Lampu Atau rembulan Itu yang ada Cahanya itu Nabi Muhammad SAW itu Tidak ada bayangannya sama sekali Inilah kemuliaan Daripada Nabi Muhammad SAW Kata ulama Karena bayangan Nabi Muhammad SAW itu Dijaga oleh Allah SWT Agar tidak diinjak oleh Orang-orang kafir Kemudian Sahabat judul Rambut Rasulullah SAW Juga jika dites Itu tidak ada bayangannya Dan itu menandakan adalah Keaslian daripada Rambut Rasulullah SAW Dua syarat luar biasa Dan itu sudah diteliti oleh Orang-orang yang memang Pakarnya dah Di bidang tersebut Untuk keasliannya Wallah alam bisaw Anda tidak paham Itu ilmunya bagaimana Dan perlu diketahui Sahabat judul Dan kita harus berhusnuzan Kepada rambut Nabi Muhammad SAW Dan harus tahu Yaitu Kalau rambut kita nih Kalau kita habis nyukur Ya kan Rambut kita jatuh nih ke lantai nih Kemudian bisa disapu Ya kan Bisa disapu Tapi tidak dengan Rambut Nabi Muhammad SAW Jadi ketika Rambut Nabi Muhammad SAW ini Jukur Dan itu jatuh ke tanah Itu rambut itu Tidak menyentuh tanah Nah itu para sahabat Berebut mengambil Bagian rambut tersebut Dan akhirnya Para sahabat ini Memiliki sebagian Rambut Rasulullah SAW Makanya Rambut Rasulullah SAW ini Disimpan di banyak negara Pada Pada punya tuh Ada di negara Maroko Negara Timur Negara Turki Negara Arab Saudi Dan lain-lainnya Itu mereka pada punya Negara Musul juga pada punya Karena persebaran Para sahabat ini Dalam berdakwah Dan mereka Semua pada punya Peninggalan Nabi Muhammad SAW Tadi Anda ceritakan tuh Jadi ada yang di Turki Mesir Arab Dan lain-lain Masya Allah Luar biasa Wallahu alam Terus sahabat junduk Ada yang menanya lagi Kenapa para sahabat Menyimpan barang-barang Nabi Muhammad SAW Itu untuk apa Ya Allah Ya Rab Yang begini Pakai ditanya Udah jelas Ini adalah Bentuk tabaruk Kecintaan Dan kerinduan Anda kasih contoh Jika ada barang Dari ayah kita Contohnya Peci Ayah kita Orang tua kita Ada peci Kemudian kita simpan Dan itu berharga banget Karena apa Karena itu adalah Peninggalan orang tua kita Peninggalan ayah kita Yang selalu dipakai tuh Kemana aja Bahkan dari sholatnya Dulu ngaji Dan itu menjadi Kenangan Kepada kita semua Menjadi kenangan Dan kerinduan Begitulah Cinta para sahabat Kepada Nabi Muhammad SAW Sehingga kita pun Juga harus demikian Para sahabat pun Juga segitu Kita pun juga demikian Luar biasa Masya Allah Ya macam-macam Pertanyaan Kemudian Ada pertanyaan lagi nih Sahabat junduk Bisa gak sih Kita itu Bertemu dengan Nabi Muhammad SAW Ya maksudnya Bisa gak bermimpi Gak usah bertemu Bermimpi Bisa gak kita bermimpi Kepada Nabi Muhammad SAW Sebenarnya jawabannya adalah Bisa Tapi apakah Nabi Muhammad SAW Itu bisa hadir Di dalam mimpi kita Nah ini Tergantung Amal ibadah kita juga Nah ini Anda mengutip dari Sheikh Ahmad Al-Misri Beliau mengatakan Ada caranya Kita bisa bermimpi Dengan Rasulullah SAW Yang pertama itu Dengan mencintainya Yang kedua adalah Melaksanakan sunnahnya Yang ketiga Menyembarkan hadis-hadisnya Nah Yang keempat ini Seru nih Yaitu Kata Sheikh Hamad Al-Misri Mengatakan Bahwasannya Yang keempat ini Pertama ini Yang keempat ini Kita dibanyakin Disuruh membaca Suruh Al-Qadar Yaitu Yaitu Sebanyak 21 kali Dengan niat Kita bisa mimpi Kepada Rasulullah SAW Atau baca Surah Ya Ayuhal Muzammil Itu sebanyak 41 kali Atau baca Surah Baca Sebanyak 1000 kali Dengan niat Bisa mimpi Rasulullah SAW Atau membaca Nah itu Di dalam Bait ke-8 Itu dibaca Berkali-kali Sebelum tidur Ini Keterangan dari Syekh Ahmad Al-Misri Insya Allah Amalan-amalan ini Bisa mengantarkan kita Untuk bisa Mimpi Berjumpa Rasulullah SAW Tapi 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 Kewajiban kita pun Harus kita Rasanain dulu Solat 5 waktu kita Akhlak kita Percintaan kita Sebenarnya sudah jalan terus Kan ada poin-poin itu Poin yang pertama itu Dengan mencintainya Mencintai beliau itu Dengan apa Menjalankan Segala perintahnya Menjauhi Segala larangannya Mencintai Nabi Muhammad SAW Itu berarti Kita mencintai Allah SWT Yang kedua Melaksanakan Sudah berapa Sunnah yang kita kerjain Solat sunnah Kau beliau Ba'dianya gimana Solat sunnah 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 Lainya gimana Ini yang kedua Yang ketiga Sudah nyebarin gak Kita baca-baca hadis ya Sudah melaksanakan Hadis-hadisnya gak Nah yang keempat Baru kita baca Surah Al-Qadar ini Insya Allah Kalaupun belum bisa Bermimpi Insya Allah Dari membaca Surah Al-Qadar Inna Anzalna Atau yang tadi disebutkan Membilang-bilangan Inna Anzalna Balik lagi ke nomor satu Kita menjadi cinta Kepada Nabi SAW Balik lagi sampai Syarat-syarat Yang sebelumnya itu Terpenuhi Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan Insya Allah Nami kita niat Nami kita berjuang Bisa mimpi Rasulullah SAW Bahkan dikatakan tuh Apa sih cita-cita inti Yang ada di dunia ini Gak usah jauh Gak usah mulung-mulung Kita hanya Bercita-cita Untuk bisa Berjumpa Atau bermimpi Dengan Rasulullah SAW Itu adalah sebuah Kesuksesan besar Ya syarat-syarat Luar biasa Masya Allah Yang nanya nih emang Model-model Terus gimana Dalam mimpi itu Adalah Rasulullah SAW Nah ini nih Banyak nih Banyak hadis juga Mengatakan bahwasannya Kalau kita mimpi Rasulullah SAW itu Kita yakin bahwa Beli Allah adalah Rasulullah SAW Karena iblis Atau jin Itu tidak bisa Menyerupai Nabi Muhammad SAW Kan tadi kita udah belajar Tentang fisik Daripada Rasulullah SAW Adalah sesuai gak tuh Yang telah digambarkan Oleh yang tadi Anda sampaikan Beberapa riwayat Dari para sahabat Nabi Muhammad SAW Ciri-ciri fisiknya Kurang lebih Seperti itu dah Dan juga Kita juga punya Tepi yakinan Penuh tuh Jika itu adalah Nabi Muhammad SAW Ada sebuah cerita ini Dari Syekh Ahmad Al-Misri Menceritakan Anda ceritain ulang Yaitu Ada seseorang murid Yang ingin sekali nih Bermimpi kepada Rasulullah SAW Dan akhirnya Datang nih kepada gurunya Dinanyain Wahai guru Gimana caranya bisa Mimpi Nabi Muhammad SAW Gimana caranya ya guru Ajarin Kemudian gurunya bilang Yaudah nanti malam Inti datang ke rumah Nanti datang Nanti anak ajarin Akhirnya nih murid datang Ini bener Malam hari datang Akhirnya Ini sang guru ini Udah nyiapin makanan Udah nyiapin makanan Banyak lah tuh Tapi makanannya Semua Asin Minumannya pun juga Air putihnya asin Dibikin asin sama gurunya Udah Akhirnya duduk Samina Watona Nih murid Akhirnya Dipersilahkan nih Muridnya untuk Memakan Semua sajian dari gurunya Karena Muridnya ingin Samina Watona Dia udah tau Ahlak dan adabnya Dia gak berani komentar Kalau gitu Kok asin Paling lepet Enggak Dimakan Kata gurunya Abisin semuanya Diabisin semuanya Akhirnya Udah selesai Abis semuanya Akhirnya Dibilang sama gurunya Jangan Kamu minum Air putih Air bening Hingga Sampai pagi hari Ya kan orang Kalau abis makan yang asin Air asin dah Ya Air laut Air asin Itu pas rata luar biasa Makanan asin tuh Wah Dasyat luar biasa Rasa kita pengen ketemu air putih Pengen kita minum Nah Akhirnya nih Sang murid pulang Tidur lah tuh Lalu Pas sampai majlisnya Ta'lim Di esokan arinya Akhirnya guru nanya Gimana Udah mimpi Rasulullah salam belum Kata muridnya Kagak Wahai guru Ya aku malah Bermimpi banyak air Dan aku Minum sepuasnya Dasyat luar biasa Akhirnya gurunya jelasin nih Begitulah caranya Wahai muridku Jika kecintaan Dan kerinduan Sudah melekat Di dalam hati Maka Apa yang kita rindukan Akan hadir Dalam mimpi kita Sebagaimana Engkau merindukan air Dasyat luar biasa Dijadikan dirindu Waktan air Pengen waktan minum Akhirnya bisa mimpi Begitulah cara Yang diajarkan oleh Sang gurunya Nah mudah-mudahan Sahabat judul ini Menjadi Tayangan yang menarik Dan tayangan yang Apa Apa Memotivasi kita Agar kita bisa Bermimpi dengan Nabi Muhammad salam Dengan cara Mencintainya Menjalankan sunnahnya Ya Dan hal-hal Yang mengarahkan Kita bisa Menjalankan Segala sunnah-sunnahnya Insyaallah Dengan kecintaan Yang sangat besar Kita bisa Bermimpi Nabi Muhammad salam Memudah-mudahan Pembahasan ini Bermanfaat buat Semua sahabat Jundu channel Dan Bantu channel ini Dengan like Share Comment Dan subscribe Bagi yang belum Dan nyalakan notifikasi Agar tidak ketinggalan Tangan teruatu Dengan Anadayrobi Salam Jundu channel Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton